Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan akal budi tanpa pengarahan dari orang lain. Saparei Audi beranilah berpikir sendiri. Demikian sepenggal tulisan yang membuat saya berpikir apa yang harus saya lakukan di tempat saya bertugas menjadi guru pedalaman. Selama kurang lebih satu semester saya berada di sini, tentunya ada suka duka yang saya alami. Kesulitan yang saya alami di sini yaitu ketika mau berbelanja ke pasar maupun mau turun ke kota. Karena dari toweta ke pasar itu harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam 30 menit. Jalan yang ditempuh pun melewati hutan dan bukit yang lumayan tinggi. Walaupun ada duka, tapi selalu ada hal yang menyenangkan di tempat ini. Yaitu lingkungannya masih asri, keramah tamahan masyarakat, air yang melimpah, dan lebih sering makan sayur segar yang diambil dari kebun. Dalam segi pendidikan yang ada di toweta, yang menurut saya hal yang menyakitkan yaitu ketika melihat anak-anak yang belum bisa membaca. Padahal mereka sudah kelas 6 dan sedikit lagi mereka akan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat mereka tidak berani untuk mempunyai keinginan yang lebih besar dalam hidup mereka. Di semester yang baru, saya berharap anak-anak lebih semangat belajar, lebih bebas dan berani dalam berpikir untuk bercita-cita. Saya Susanti Marfina Ratu, salah satu guru yayasan tangan pengharapan di FLC Toweta, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Toweta, Yapen Barat, Papua. Mari menabur untuk anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.